Bersama dengan kelompok Jika Maka, Dinas Pemuda Olahraga dan Parwisata di Sporapar Kabupaten Tabalong, menggelar pelatihan hidroponik di Base Camp Jika Maka, kecamatan Purung Puda, Kamis Pagi. Diikuti sebanyak 30 peserta, menyasar para anak muda yang berasal dari berbagai kecamatan. Sekretaris di Sporapar Tabalong, Abdurrahman, mengatakan pelatihan ini sebagai bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat, khususnya anak muda dalam meningkatkan keahliannya. Di samping itu, melalui pelatihan ini, pemerintah dapat merangkul anak muda yang selama ini kesulitan mencari pekerjaan dan memiliki keterbatasan ekonomi agar terhindar dari hal-hal negatif. Kami sesuai dengan program yang sudah kami anggarkan di Sporapar, ya Alhamdulillah serangan positif. Karena kami ada peduli dengan masyarakat, khususnya warga-warga para pemuda, untuk meningkatkan keahlian mereka, untuk meningkatkan hidup mereka dalam hal kegiatan pelatihan ini. Jadi sebagai sango atau bekal untuk bisa berusaha secara mandiri. Pendiri Jika Maka, Awik Hadi Widodo mengatakan, dalam pelatihan para peserta diberikan berbagai macam materi, mulai dari penyemayan, mencampur nutrisi, hingga mengkombinasikan dengan sistem akuaponik. Pelatihan yang diberikan lebih banyak praktek daripada teori dan akan berlangsung selama dua hari. Adanya pelatihan ini diharap dapat membuka wawasan baru bagi anak muda, karena hidroponik memiliki peluang besar di Tabalong. Tujuan dari pelatihan hidroponik ini adalah menciptakan wirausah muda di Kabupaten Tabalong. Nah, dari program ini, kita cenderung memberikan sebuah praktek daripada teori dan membuka sebuah wawasan karena Kabupaten Tabalong ini menjadi sebuah kota yang punya peluang besar, yaitu penyangga ibu kota. Nantinya, usaha mengikuti pelhatian ini, para peserta selama satu minggu akan mendapat pendampingan dalam hal pemasaran serta manajemen pengembangan usaha. Selain itu, para peserta juga dibekali dengan berbagai alat untuk tahap awal mereka membangun kebun hidroponiknya, seperti rockwool, netpot, nutrisi tanaman, alat pengukur pH, bibit, serta paralon. Dari Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, Arief Nur Budiman, Banuatv.com melaporkan. Dari Penangni Dari Penangni Dari Penangni